Tapi bagi kita yang beriman, kita tetapkan niat baik Inna mal a'malu bin niat, nanti Allah akan kirimkan malaikat-malaikat dia untuk menolong kita Kita hanya disuruh Allah Ta'ala berikhtiar Hasilnya Allah yang bagi Kadang banyak manusia sekarang nih, manakala dia ditanya Macam memancing ikan Allah Ta'ala hanya suruh kita ambil buluh Yang pertama, bahwa makna dakwah itu kalau kita tengok dalam kamus Ad-dakwatu, dari kata da'a ya do'o dakwatan fahuwada'in wazaka madu'umun Salah satu maknanya adalah Ad-dakwatu ila ta'am Mengajak orang untuk makan Jadi kalau kita ajak orang untuk makan, tentu kita senyum Mengajak orang makan tentu dengan kata yang lembut Maka kalau ada da'i yang kasar Itu dapat dipastikan tak ada makan Sebab da'awatu Manda'as syaksa li tanawu li ta'ami indahu Begitu dalam kamus Mengajak orang untuk makan bersama dia Maka yang selalunya digunakan bahasa itu adalah Ya akhi, saudaraku Kalau bahasa lainnya Memandang kepada umat ini dengan pandangan kasih sayang Bukan pada pandangan kebencian Bukan pada pandangan kemarahan Sampai menengok orang yang berbuat dosa pun Kita ingin selamatkan dia dari azab Allah SWT Jadi bukan Begitu salah satu judul kitab Kita ini da'i yang mengajak orang Bukan qadi yang memutuskan perkara orang Jadi sekarang banyak nampaknya dia da'i Tapi baju dia qadi Jadi dia datang, dia bawa keputusan Awak ini masuk neraka Ini Padahal sebenarnya itu bukan kerja kita Kita hanya mengajak orang Selalunya dikatakan Ustaz Abu Sohman adalah da'ani Mengajak Sebenarnya da'wah ini Semua orang berda'wah Tapi mungkin saya Lebih pada bidang khitabah Jadi di fakulti Usuluddin Dulu ada satu subjek Nama khitabah Jadi khitabah adalah Satu cabang daripada da'wah Tidak semua orang yang Tidak pakar dalam khitabah Bukan berarti dia tidak berda'wah Ada orang yang diam sahaja Tapi sebenarnya dia sedang berda'wah Dia berda'wah dengan Itta'amut ta'am Ada orang yang tidak khitabah Dia tak khutbah Dia tak bagi tazkirah Tapi sebenarnya dia sedang berda'wah Menjahazah Ghazian Fakat ghazal Sesiapa yang mempersiapkan Alat-alat perang Jihad Fisabilillah Sesungguhnya dia sedang berjihad Maka selalu saya sampaikan di Ofis-ofis Mungkin tuan-tuan Tidak bagi tazkirah Tapi pahala yang dibagi Allah Lebih banyak daripada saya yang membagi tazkirah Sebab apa? Sebab dia bagi jalan Jadi kita pahamkan makna da'wah ini adalah Lebih universal Lebih am Banyak orang yang berda'wah Tapi dia tidak khitabah Sedangkan khitabah Salah satu daripada Wasilah da'wah Ini pemahaman yang mesti kita pahamkan Secara am Supaya kita dengan pandang yang betul Dengan niat yang benar Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Dirithai Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya saya akan Susunkan Dari mula awal sekali Bila saya diminta Dijemput Untuk membagi tazkirah Maka yang pertama sekali saya lakukan Adalah Beruduk dulu Sebelum berangkat Sebab bila kita beruduk Maka Allah akan turunkan rahmat-rahmatnya Bila selepas beruduk itu batal di tengah jalan Apa boleh buat? Niat dah sampai Jadi jangan sebab kata Ustaz Samad Tahankan wuduk Hingga membiru muka Menahan wuduk Maknanya itu batal-batal lah Sebab kita dah buat Kalau sempat sembahyang sunat dulu Dua rekaan Niat Supaya hajat Allah tunaikan Ya Allah Saya ini akan berjumpa dengan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang akan saya sampaikan ini adalah Firman-firmanmu Yang akan saya sampaikan ini adalah Hadis-hadis Nabimu Yang saya sampaikan ini perkataan Para ulama'mu Ahlu sunnah wal jama'ah Bukakan pintu hati hambamu Supaya dia menerima Allahumma ftah baini wa baina qawmih Wa anta khairul fatihin Itulah usaha kita untuk mendoakan Itu ikhtiar Ada khitabah Ada doa Selepas itu Wa ufawwidu amri ilallah Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang putih Menulis Satu tajuk Kata dia The power of thing Kekuatan pikiran Jadi bagi orang yang tak bertuhan Dia kata Kata dia Tetapkan target yang ingin disampai Lepas itu fokus pada pikiran Nanti alam akan menolong Sebab dia tak percaya pada Tuhan Kata dia alam akan menolong Tapi bagi kita yang beriman Kita tetapkan niat baik Innamal a'malu bin niat Nanti Allah akan kirimkan Malaikat-malakat dia Untuk menolong kita Kita hanya disuruh Allah ta'ala Berikhtiar Hasilnya Allah yang bagi Kadang banyak manusia sekarang ni Manakala dia ditanya Macam memancing ikan Allah ta'ala hanya suruh kita Ambil buluh Ambil tali pancing Pasang mata kail pancing Letakkan umpan Ikan datang tak datang Itu bukan urusan kita Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang banyak orang Dia urus urusan Allah Urusan dia dia tak urus Bila ditanya Ada awak pasang pancing Iya kalau ada ikan Kalau tak ada Ada tak ada ikan Bukan urusan kita Allah hanya suruh kita Mengurus urusan kita Jadi yang ini urusan kita Kita siapkan semuanya Kita berzikir berdoa Banyak berselawat Kita doakan Ada pun orang ikut atau tidak Itu adalah Urusan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan hidayah Iya kalau saya bagi tazkirah dia dapat hidayah Kalian tak dapat hidayah Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting Kita sudah buat Kita sudah ikhtiar Ini langkah yang pertama Yang kedua Yang saya buat lah Saya yang sampaikan yang saya buat Dari jalan ke tempat itu Apa yang akan kita sampaikan ini Dah ada di kepala kita Macam pokok kayu Ini akarnya Ini batangnya Ini cabangnya Ini rantingnya Ini daunnya Ini putihnya Ini buahnya Jadi manakala kita menyampaikan Di tempat lokasi Lokasi tempat kita bagi tazkirah Sesungguhnya itu penyampaian Yang kedua Yang pertama Dia sudah di kepala kita Oh jadi kalau macam itu Usaha masa di jalan itu Tak tazkirah Iya saya dah tazkirah duluan Sehingga kita tidak meraba dalam gelap Kita tidak bercakap First time pertama kali Di hadapan orang Sebelum itu kita sudah berkata Dalam diri kita Dalam kepala kita Apa dalil yang mesti disampaikan Meskipun yang kita sampaikan Yang kali kedua itu Belum tentu sama dengan yang pertama Tapi paling tidak Kita dah ada perancangan Kita dah ada buat Apa mesti yang akan kita sampaikan ini Di masa akan datang Ini yang kedua Yang ketiga Jangan lambat datang Walaupun saya tadi lambat Saya mohon maaf pada Datuk-datuk Tuan-tuan perempuan Sebab bila kita lambat datang Jantung kita dah tak normal lagi Bila kita tenang Semua yang akan kita sampaikan itu Beratur Tapi bila kita lambat Kita ada rasa malu Ada rasa segan Pokok kayu yang dah kita susun Di jalan tadi Terbalik Pucuk ke bawah Akar ke atas Apa yang nak kita sampai pun Kita Kalau kata orang Melayu Kita dah tak sedap hati Kalau bagi saya Lebih baik balik Daripada terlambat Sebab kalau dah tak sedap hati Kata pepatah Nasi dah jadi bubu Tapi kalau bubu Boleh jugalah Bagi daun Napa sikit Boleh makan dulu Tapi kalau dah Lebih buruk daripada itu Na'azubillah Ini yang ketiga Supaya kita On time Tepat Jadi Saya mohon maaf Kalau lambat sikit Sikit-sikit tak apa Maafu aduh InsyaAllah Yang keempat Pakaian Pakaian Saya dari dulu Awal-awal Balik lagi Sampai hari ini Pakaian Memang macam itu Tak berubah-ubah Saya tak pakai Melampau Berlebih-lebih Tak pula kurang Sebab ada Sesetengah kawat Saya tak salahkan Saya yang saya sampaikan ini Saya tak ingin salahkan orang Saya hanya ingin Ingin menyampaikan Apa yang saya buat Sebab kalau saya pakai Berlebih Riau Pulau Sumatera Itu Kota Nomor dua Paling panas Di Indonesia Jadi kalau saya pakai Sorbang panas Nanti berpeluh Jadi saya pakai Biasa saja Pakai kepia Pakai sorbang Di tengkuk Tak lebih daripada itu Just Apa Saya pakai ini Cuma dua kali saja Pertama nikah Kedua Di Brunei Darussalam Di setiap tempat Ada Cakapnya Ada yang Sesuai Jangan pula Sampai kita Berpakaian Hingga orang Tak boleh Bezakan Mana ustaz Mana tak ustaz Sebab dulu Awal-awal balik Saya begitu Balik Biasa saja Pakai biasa Saya datang Hari Jumat Dari universiti Saya dah keluar Pukul 12 Saya duduk Pukul 12 Suku Iklan Daripada Pengerusi Masjid Khotib kita Hari ini Al-Mukarram Ustaz Abu Samad Tapi dampaknya Dia belum juga Datang lagi Saya dah duduk Di situ Dari setengah jam Tadi Dia tak boleh Bezakan Mana ustaz Jadi Memang status Kita ditetapkan Dengan pakaian Itulah Maka ada orang Pakai sorbang Pakai itu Setungguhnya adalah Untuk menunjukkan Bahawa Identiti kita Pada pakaian Nak pakai Imamah ke Nak pakai Jubah Nak pakai Silalah pakai Tapi yang bersesuaian Yang berkelayakan Berlakulah Urf Di sana Urf Al-adatumuhakamatun Apa yang berlaku Pada satu kawasan Bila di tempat itu Macam suku bangsa Tradisi Yang berbeza-beza Maka kita sesuaikan Ini Yang keempat Yang kelima Lain padang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Lain tempat Lain pula Tradisinya Dari mulai Ujung Sumatera Nanti masuk Ke Kalimantan Sampai pula Ke Semenanjung Sampai ke Brunei Darussalam Itu kita mesti Kenal tahu Baik Macam mana Bahasanya Bagaimana Orang cara Menghormati Itu Kalau di Walaupun Sama satu pulau Pulau Sumatera Di atas sekali Ada orang Aceh Lalu di bawah Melayu Di bawah Ada Minangkabau Kalau di Minangkabau Kita Saya Beritahu Tazkirah Yang saya Ormati Buya-buya Sekalian Buya itu Maknanya Abuya Ulama Ulama di sana Dipanggil Buya Buya Tapi di Aceh Buya itu Buaya Jadi kita Mesti Kira-baik Jadi jangan sampai Kita bercakap Orang senyum Yang disenyumkan Orang kita Maka Selalunya Saya Minta Kemarin Di Belait Saya minta Ada tak Nama-nama Yang akan Saya sebutkan Yang berhormat Apakah yang Mulia Apakah yang Berhormat Supaya Jangan sampai Salah Sebab tak Sama Walaupun Bahasa Sama-sama Melayu Kalau di tempat Saya Yang terhormat Yang terhormat Antara ter Dengan ber Itu ada Perbezaan Ini mesti kita Fahami Betul Tapi biasanya Di tempat Orang ramai Kata saya Mungkin semua Saya tak boleh Sapa satu Per satu Maka saya Katakan Di tempat Melayu Tempat saya Biasa disebut Di akhir itu Yang besar Tak dihimbau Gelar Yang kecil Tak disebut Nama Encik-encik Puan-puan Tuan-tuan Di tempat lain Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Mu'minin Mu'minat Yang belum Berkahwin Dan belum Bersunan Assalamualaikum Warahmatullahi Itu untuk Menyapa Semuanya Ini penting Sebab bila kita Ada salah-salah Itu nampaknya Jangan Sebab Hujan Sehari Hilang Kemara Setahun Ada 100 Poin Nanda kita Sampaikan Hanya Salah Satu Yang 99 Itu hilang Lepas Tazkira Yang ditanya Apa yang kau Ingat dari Yang dia Sampaikan Tadi Dia salah Ada 2-3 kali Yang salah Itu yang diingat Oleh orang Ini Nampaknya penting Walaupun nanti Saya ada juga Terjumpa Salah Terjumpa